Bagi informasi lain, Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi DPP Partai Gerindra Rahmawati Soekarno Putri serta artis Muhammad Fadlan dilaporkan ke Polda Jawa Timur ya Rama. Jadi keduanya ini diduga terkait penipuan kondotel senilai 7 miliar rupiah. Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi DPP Partai Gerindra Rahmawati Soekarno Putri serta artis Muhammad Fadlan tersandung kasus penipuan. Keduanya dilaporkan sebagai komisaris dan direktur utama PT Penta Berkat. PT Penta Berkat menawarkan kondotel batu emerald kepada para konsumen pada tahun 2013. Pengembang menjanjikan kondotel akan selesai dibangun pada tahun 2016. Namun hingga kini kondotel yang dijanjikan pengembang tak juga terbangun, bahkan masih berupa lahan tanah saja, Rama. Wah nih, para pembeli sudah menginvestasikan uangnya hingga ratusan juta rupiah. Dari total harga kurang lebih 400 juta rupiah per unit. Dalam laporan ini, korban dan kuasa hukumnya membawa sejumlah barang bukti diantaranya perikatan jual-beli, BBJB, buknya transparansi. Kita tahan, kita boleh, kita tunggu lagi.